Selamat pagi semuanya, balik lagi sama gue kali ini Gue akan nge-review Barang yang selama ini udah gue pake Buat bikin vlog yang selama ini kalian liat Dan juga beberapa review barang yang udah Kalian tonton Jadi Fujifilm X-A3 ini udah menjadi Semacam main camera gue Selama kurang lebih 3 Bulan kebelakang ini Dan ini adalah Perspektif gue terhadap X-A3 Jadi kira-kira gimana sih X-A3 Apakah dia bagus buat foto Oke, check it out Reviewnya, let's go Langsung aja bro Ensis Kita ke review Fujifilm X-A3 Buat kalian yang belum nonton video unboxingnya Nih gue taruh linknya di pojok kanan yang atas ya Oke, dari segi bodi X-A3 bisa dibilang cukup Compact dan enak dipegang Walaupun bukan yang terkecil di kelasnya Masih udah kayak review mobil Ya, tapi kamera X-A3 ini bisa dibilang Nggak ringan-ringan banget Tapi justru bikin enak dipegang Dan nggak gampang selip atau jatuh Kayak bahan motor tukang ojek yang udah gundul Jadi untuk Teknikal spesifikasinya bisa diliat Di webnya Fuji ya Tapi gue akan highlight sedikit tentang beberapa Aspek yang menurut gue penting Buat jadi andalan X-A3 ini Yang pertama Sensornya Buat bodis kecil ini Sensor mirrorlessnya udah pake 24,2MP Ini sensor tergolong bongsor ya Jadi kalau buat foto dijamin Tajemnya super Yang kedua Fitur-fitur buat fotografi di kamera ini Bisa dibilang lengkap Dari mulai kontinus fokus Sampai penghalus muka Macem kayak di Amplus pun ada Dan yang maut dari si Fuji ini Ada satu mode namanya SR Plus Jadi buat yang pada males Ganti-ganti dial ke sport Portrait Atau panorama Atau apapun itu Tinggal masuk aja ke SR Plus ini Dia akan otomatis kasih tau Mana settingan yang pas Buat foto kalian Jadi kameranya tinggal di pointing Ke arah objek yang kalian mau Atau di zoom in zoom out Dia akan otomatis mengganti Modenya sesuai dengan Apa yang di kamera liat Dan itu otomatik Pindah ke sport portrait Macro atau apapun itu Yang ada di model si Fujifilm X-A3 ini Canggih sekali Jadi buat foto udah gak perlu diregukan lagi Fujifilm X-A3 ini Udah sangat mumpuni Mengakomodir kebutuhan foto Apapun Dan surprisingly lensa kit Yang bisa jadi Momok Dan malah petaka Buat sebagian kamera Ternyata Fuji udah ngasih sedikit Teknologi yang membantu Sekali yaitu Optical Image Stabilizer di lensanya Jadi Secara gak langsung Kalian kalau foto Dengan shutter speed yang rendah Dia tidak akan Blurry Atau tidak akan goyang-goyang Nah ini bikin kehidupan Perfotoan kalian akan Makin jihui Oke ini ada beberapa foto Yang gue ambil pake lensa kit Dan sedikit retouch di photoshop Nah hasilnya Wuhh jauh di atas rata-rata lensa kit Kamera-kamera mirrorless lainnya Oke jadi itu good things nya Beda lah halnya dengan video Jadi kalau untuk video Mungkin kalian akan notice Beberapa footage dari vlog-vlog gue Dan beberapa review Fokusnya agak berarakan ya Jadi Fokusnya dia terus hunting Melihat Mana nih Fokusnya gak fokus Bener-bener di tengah Walaupun udah dipointing di tengah Jadi Ini Fokusnya buat gue Untuk video Ada agak kurang Bagus Untuk X-A3 ini Jadi saran gue Kalau mau pake Fuji Buat video Gue saranin pake manual focus Untuk ngambil kayak B-roll Atau Shoot-shoot footage Yang gak perlu Ada Muka lo di dalamnya Jadi Bisa Kita setting manual Nah tapi diantara yang lain Fuji udah termasuk Punya kualitas video Video yang bagus Dan support 60 frame per second Yang mana bisa bikin Video-video slow motion Beberapa mirrorless lain Belum support Buat 60 frame per second Jadi gak bisa dilambatin Nah beberapa tombol penting Di belakang body Fuji ini Ada 4 Kiranya ada yang Arah atas Bawah Kiri dan kanan Masing-masing punya fungsi yang berbeda Oke Untuk yang ke atas Itu untuk auto focus setting Jadi kita bisa pilih Fokusnya mau Single focus Continuous focus Atau Kita bisa pilih Zona focusnya mau dimana Oke Kiri untuk timer Jadi timernya ini Bisa kita pilih juga Mau berapa detik 10 2 Dan ada beberapa Yang body Ada yang face Dan beberapa macam lainnya Untuk timer Dan yang kanan ini Untuk white balance Nah white balance ini Ada auto Dan ada yang kita Bisa setting manual Kelvinnya mau berapa Itu canggih juga Ada cukup Banyak control Buat kita Untuk mengatur White balance nya Oke Buat gue Overall Fujifilm X-A3 ini Memang Sangat bagus Untuk fotografi Out of the box Lensa yang kalian dapet Atau lensa kitnya Itu udah cukup mumpuni Buat Ngambil foto yang bagus Dan Kalau kalian punya Lensa prime Atau lensa fix Kalian bisa pake lensa apa aja Selama punya adapternya Dan adapternya ini Kalau setau gue Dia Banyak dari mulai Canon ke Fuji Nikon ke Fuji Micro 4 third pun ada Kalau gak salah Ke Fuji juga Dan Kalian bisa pasang Semua lensa-lensa itu Ke body Fuji Tapi Konsekuensinya Itu akan menjadi manual Dan hasilnya Itu jauh lebih Bokeh dan lebih bagus Buat yang mau liat Tutorialnya Gimana cara masang Dan cara milih Adapter yang pas Bisa diliat di Kanan atas Layar kalian Gue kasih linknya juga Hasilnya akan jauh Lebih Yahut lah Ini ada beberapa foto Yang gue ambil Pake lensa manual Dan hasilnya Tajem dan Bokehnya Wuh Gila Gak tahan bro Oke intinya Fuji memang Dibuat Dan Ditempa Dan Dirancang Juga Didesain Untuk Fotografi Terfujilah Kalian RnD Fuji Disana Bisa membuat Kamera compact Yang sangat Mumpuni Untuk Foto Tapi Disayangkan Untuk Videografi Memang Agak Ya Masih Tertinggal Sedikit Dari yang lain Ini cukup Mumpuni Buat kalian Yang ingin Foto-foto Dan Traveling Untuk Foto Dan Kalau untuk Videografi Aku saranin Mending Cek Toko Sebelah Banyak Yang lebih Bagus Cuman Untuk Price Yang sama Aku Rasa Pilihannya Gak terlalu Banyak Untuk Video Dan Memang Jatuhnya Akan Ke Antara Lumix Ataupun Ke Sony Oke Mungkin Sekian Dulu Review Singkat Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye